Yang Raja Dewati meraga sang manumati, ring raga sariran Inksun. Inksun amintusih kuara nunggara, ring sirebrara. Anunggara hulun pengrumaksa jiwa, pengrumaksa sariran. Yang Raja Dewati amurdiakan tribwana sabtoloko anunggalkan para dewata, sumber pering sariran Inksun, alung ring idep, jumernak ring pepusuh, nunggal ring sukma. Yang Raja Dewati amurdiakan natar buwana sabtoloko, anunggalkan sisirin jagat pertiwi, sumber pering sariran, alung ring nabi, jumernak hati, nunggal ring sariran. Sariran ku pengawakan yang Raja Dewati, sukma ku pengawakan yang Raja Dewati. Memurti mawisese ring raga saranku, aku pengawakan yang Raja Dewati, yang Raja Dewati, amurdiakan yang numadiwa. Bahkan durga sendiri pun, itu memuja siwa. Nah, disinilah siwa itu menjadi pemujaan tertinggi. Dan ketika siwa itu ada di merajan, kita meyakini ada di merajan. Siwa, sadar siwa, prama siwa, kenapa kita meyakini? Karena merajan adalah penghubung kita, kemulan ya. Kemulan adalah penghubung kita kepada tribwana. Burguah suwa, siwa, sadar siwa, prama siwa, semenunggal. Guru, adik guru, prama seti guru. Sudah itu Brahma, wisnu, iswara. Brahmaisme, waisnawa, dan siwaisme. Nah, ketika itu ada di kemulan, tugas utama kita berarti apa? Bagaimana menunggalin buan agung, buan alit kita pada itu? Itu di Tridawata. Nanti setelah ini, bagaimana kita menunggalin ragu syarira, badan kasar ini yang terbentuk dari pancung mahabuta, dengan kekuatan trisakti. Agar apa? Kesempurnaannya bisa anggar langsung kiwa kelawan tengah menjadi kesatuan dalam diri. Karena ajaran tertinggi adalah ajaran kiwa kelawan tengah. Dan ajaran kiwa tengah itu berarti apa? Kekuatan trisakti dan kekuatan tridewata itu menjadi kesatuan di dalam diri kita. Nah, sekarang janganlah terlalu mimpi, terlalu jauh dulu tentang kiwa tengah. Kita mimpi dulu bermanfaat dan berdaya guna merajaan itu sendiri. Bermanfaat dan berdaya guna merajaan itu sendiri. Lalu, bermanfaat dan berdaya guna itu seperti apa? Itu adalah kita pertama yang harus dipahami, satu saja dulu. Manunggaling yang raja dewate, yang raja dewati. Merage sang manumati ringrage sarirante. Di badan Anda. Di badan Idedani. Ini menjadi utama dulu. Agar apa? Kita memiliki sopir sebagai pengendali dan penundun sang diri. Agar diri tak dikatakan lupa dengan kawitan. Agar diri tak dikatakan seperti kacang lupa dengan kulitnya. Agar diri tak dikatakan sisip oleh kawitan. Karena lupa dalam dirinya ada yang numadi. Dan yang numadi yang telah diajak menyatu pada diri. Akan mengendalikan diri menjadi positif. Kenapa positif? Karena sesungguhnya yang numadi lahir ke dunia ini adalah bertujuan untuk menebus dosa. Jika yang numadi itu ingin menebus dosa di alam ini, maka yang numadi itu lahir ke dunia ini adalah bertujuan untuk hal yang positif. Lalu kenapa banyak manusia berbuat negatif? Karena manusia memiliki dua kendali atas dirinya. Yang pertama, manusia terkendali oleh kekuatan gaib yang numadi dalam diri. Yang kedua, manusia terkendali oleh dirinya sendiri. Karena di dalam dirinya ada banyak kekuatan selain yang numadi. Karena itu, manusia yang dikendalikan oleh kekuatan-kekuatan gaib yang ada dalam dirinya, membuat manusia punya daya pikir. Lalu dia bisa berpikir atas keinginannya sendiri. Mau menerima atau menolak yang numadi. Misalnya, ada keyakinan-keyakinan lain, bahkan di Hindu pun ada beberapa, tidak meyakini adanya yang numadi. Ada yang kurang meyakini adanya yang numadi. Nah, mereka ini karena kurang meyakini dengan yang numadi, mereka bekerja dengan cara berpikirnya sendiri. Ya, dengan keyakinannya sendiri. Tidak meyakini, apa namanya, tidak keterikat dan ketergantungan kepada yang numadi itu sendiri. Karena mereka keyakinan seperti itu. Katakanlah umat-umat lain juga ya. Umat lain selain Hindu Bali. Nah, bagaimana kita bisa menyatukan yang numadi pada diri? Agar diri betul-betul terkendali, Mogiyastu yang numadi pada Ida Dhani adalah roh yang sangat suci, cerdas uwiweke jenananya, mampu melakukan analisa logika yang rasional, cerdas diatmikanya, mampu melakukan kaji uji bukti dan evaluasi, sukerta uribnya, mampu menciptakan kesejahteraan dalam hidupnya di masa hidup. Memang beliau sangat sejahtera. Lalu kita sekarang ternyata tidak seperti itu. Ketika mendapatkan superi yang hebat itu, semoga superi bang hebat ini, yang numadi ini, menuntun kita menjadi apa? Lebih baik, lebih sukses, lebih cerdas, dan lebih terbukti dalam hidupnya. Nah, inilah tujuannya. Nah, karena itu yang hanya bahas satu saja dulu, nanti kita masuk kepada sesi tanya-jawab. Ini kita menyatukan Manungaling, Manungaling Sukma Sarire, roh kita, dengan Hiyang Raja Dewati, Hiyang Raja Dewati, Merege Sang Manumadi. Dan bagaimana kita menguatkan dan meningkatkan kekuatan dan kemampuan daripada Yang Numadi pada kita, agar memiliki kekuatan lebih lagi setelah menyatu pada diri. Nah, kita mengenal istilah Yang Numadi ini adalah gabungan dari kekuatan bumi dan kekuatan langit. Kekuatan langit itulah kekuatan purusa disebut dengan dewata. Kekuatan bumi adalah kekuatan perdana disebut dengan dewati. Maka Yang Numadi ini menyatukan kekuatan dewata dan dewati, menyatukan kekuatan bumi dan kekuatan langit, lalu masuk ke dalam tubuh kita. Dengan demikian, jika kita memang cerdas, kita hendaklah meningkatkan kekuatan daripada yang dewata-yang dewati sebelum dimasukkan ke dalam tubuh kita, agar lebih berdaya digunakan pada kita untuk melindungi jasmani kita, dan melindungi rohani kita, serta menuntun kita setiap saat. Caranya adalah seperti ini. yang Raja Dewata, yang Raja Dewati, meraga sang Manumadi, ring raga sariran Inksun. Inksun amintusih waranugraha, ring syirabedara. Anugraha hulun pengrumaksa jiwa, pengrumaksa sariran. Yang Raja Dewata, amurtiakan tribuana sabtoluku anunggalkan para dewata, sumerup ring syariran Inksun, alu ring idep, jumernat ring pepusuh, nunggal ring syukma. Yang Raja Dewati, amurtiakan natar buana sabtoluku anunggalkan sesirin jagat pertiwi, sumerup ring syariran, alu ring nabi, jumernat nyati, nunggal ring syarirat. Syariranku pengawakan yang Raja Dewati, syukmanku pengawakan yang Raja Dewata, memurti mawisese ring raga, syariranku, aku pengawakan yang Raja Dewata, yang Raja Dewati, amurtiakan yang numadi ring syarirat. Tarik napas dari hidung, ong yang numadi nunggal syarirat. Maka masukkan kekuatan beliau. Setelah masuk ke dalam kekuatan beliau, maka pada saat itu, tarik napas dari hidung, konsentrasinya dari langit, lalu masukkan ke hubung-hubung, terus turun sampai jantung, tahan. Setelah itu, turunkan pikiran ke bawah, tarik kekuatan dari bumi, pakai mulut ya, sudah itu tarik napasnya dari mulut. Tarik, langsung naik, sampai pusat, langsung sampai hati, tahan. Setelah bertemu di hati dan di jantung, yang di jantung dikuasai yang Dewata, di hati kekuatan dikuasai yang Dewati, inilah nurani manusia namanya. Disitulah kejujuran kita. Disitulah tempat menyimpan seluruh kekuatan-kekuatan alam bawah sadar kita. Lalu apa? Baru dikeluarin nafas dari mulut, pelan-pelan. Maka seluruh ragamu dikuasai oleh yang Raja Dewati, dengan segala kekuatan di bumi. Apa yang ada di kekuatan bumi? Pancao Mahabote, Pancao Detio, Pancao Durga, Sabto Durga, dan makhluk-makhluk gaib di bumi ini. Sih pada badan kita. Dan seluruh jiwa kita dikuasai oleh yang Raja Dewati. Yang Raja Dewati adalah menyatukan seluruh kekuatan tribunan Sabto Durga, yang terdiri dari para dewa, yang terdiri dari para betara, yang terdiri dari para roh suci. Semua disatukan. Maka kalau ini sudah bertemu, si kita pengawakan yang itu kemampuan beliau. kukuh bakuh langgang sampurna aku. Karumaksa deneng yang Raja Dewati, yang Raja Dewati, amurtiakan yang numadi. Ong yang numadi nunggalsari. Tangannya begini. Tangannya begini. Ong yang numadi nunggalsari. Tarik lagi, naik. Baru masukkan ke hubun-hubun. Masukkan ke hubun-hubun. Tangannya langsung turun. Sampai ke dadah. Itu menyatukan. Maka disitu kita akan benar-benar bisa merasakan bagaimana ketika kita dikuasai oleh yang Raja Dewati, yang Raja Dewati, yang telah berlipat ganda kekuatannya. Kenapa disebut dengan berlipat ganda? Karena yang Raja Dewati sebagai roh telah mendapatkan kekuatan dari seluruh kekuatan langit. Dan yang Raja Dewati telah mendapatkan kekuatan dari seluruh kekuatan bumi. Dan ketika itu masuk ke dalam diri, maka tubuh akan menjadi sehat. Tubuh akan menjadi lebih kuat dan tidak mudah sakit. Begitu orang Bali itu mewarisi tradisi budaya kita. Begitu orang Bali mewarisi tradisi budaya masa lalu kita. Yang sudah terformat begitu bagus, terkonsep begitu jelas, namun kita kehilangan arah. Kita hanya mempelajari tentang apa? Teori-teori yang tak bisa dibuktikan. yang sulit dibuktikan dan sangat sulit diaplikasikan. Jadi ini dasarnya. Terus, yang Raja Dewati itu sebagai penguasa diri dan sebagai penuntun diri, sekalibu sebagai penjaga jiwa dan raga. Di mana kekuatan positifnya dari yang memadi ini adalah kekuatan para dewa menjaga jiwa. Kekuatan negatifnya dari yang Raja Dewati ini adalah menjaga raga. Kenapa raga dijaga oleh Dewati? Kekuatan negatif bumi. Karena apa? Raga kita terbentuk dari panca mahabuda. Bayu geni, tejo, apah, pertiwi. Makhluk-makhluk gaib di bumi ini memanfaatkan panca mahabuda ini, memanfaatkan bayu geni, tejo, apah, pertiwi ini sebagai sumber kekuatan. Bila tubuh kita tak dikuasai oleh kekuatan itu, maka tubuh kita sudah diganggu oleh kekuatan-kekuatan gaib yang ada di bumi. Jadi, kenapa lantas kekuatan bumi pada itu mahluk-mahluk gaib itu setelah masuk ke dalam tubuh tidak menjadi jahat? Karena diselaraskan oleh kekuatan yang Raja Dewati dengan menyatukan kekuatan langit. Ketika kekuatan langit menguasai jiwa kita, maka kekuatan bumi yang ada di dalam tubuh kita terkendali seadanya. Disitulah yang menyatakan bahwa bumi terkendali oleh langit. Raga terkendali oleh sukma. Sukma terkendali oleh atma. Maka ada raga sarira, ada sukma sarira, ada atma sarira. Atma sarira inilah yang bertinggi dalam hidup manusia. Karena atma sarira adalah kekuatan-kekuatan langit, kekuatan-kekuatan panca mahabuda, kekuatan-kekuatan dasa dewata, kekuatan-kekuatan panca dewata, tri dewata, dewi dewata, eke dewata. Sampai menjadi sang yang tunggal, sang yang tunggal menyatukan siwa, sada siwa, prama siwa, semua nunggal. Nunggal ring bertaruh guru, bertaruh guru menyatukan guru, adik guru, pramsik guru. Maka menciptakan kekuatan yang namanya sang yang eke, sang yang tunggal, sang yang udhiasa. Ong yang raja dewata, mawisesa seru amurtiakan tribwana saktoloko anunggalkan para dewata. Sang yang dasa dewata, panca dewata, tri dewata, dewi dewata, eke dewata, manunggal ring sang yang tunggal. Sang yang tunggal, alurkan sang yang siwa, sada siwa, prama siwa, semua nunggal. Nunggal laluisese ring bertaruh guru. Memurti, bataruh guru, amurtikan prama kai prama wisesa. Angreka padmelingga buwana, pelinggan ring sang yang tunggal, sang yang berasa. Sumuruk maling raga saranku, alumu ring idat. Jumunak ring pusuh, nunggal ring sukmo. Sukmanku pengawakanin tribwana saktoloko. Seluruh kekuatan langit akan memberikan kekuatan pada jiwamu. Maka engkau akan paham tentang dharma sastra, pengetahuan-pengetahuan yang benar. Engkau akan paham tentang diatmika, pengetahuan-pengetahuan yang terkaji, teruji, dan terbukti. Dan paham tentang yaitu paham tentang analisa logika yang rasional. Dan paham bagaimana menciptakan kesukur taning kurit, karena telah memiliki dharma sastra, diatmika, dan wihwika jenana. Maka kesukur taning kurit itu akan tidak menjadi sulit. Dan ketika hidup ini sudah sukerte, uriping sukerte, maka kesampur taning kurit ini akan tercapai. Inilah konsep pancersi inmu bali. Tapi adakah kita membahas, adakah para tokoh-tokoh kita, adakah para pemimpin-pemimpin kita melakukan kajian-kajian yang mendalam tentang ini menjadi pertanyaan besar bagi kita jika memang kita betul-betul ingin memahami tentang Bali. Jadi, di sini Tiang mengajak sastra, rencana, benar-benar belajar yang serius. Untuk kali ini, Tiang hanya membahas tentang konsep manungaling sukmante kelawan yang raja dewata, yang raja dewati meragasang monomadi. Pinako pangerumaksa jiwa, pangerumaksa sara dekukuh, bakuh langgang sampurna. Tan ketaman dening saru satu, tan ketaman dening saru senjata, tan obah dening saru gode, tan obah dening saru dek, apam sire kerumaksa dening berterkawitan. Itulah kekuatan rahasia dari manusia orang Bali yang paham tentang kawitan sendiri. Dan itu semua ada di kemulan. Itu semua ada di kemulan. Kalau di trilinga, itu semua ada di rong dua. Kalau di pancelinga, sabtelinga, sanglinga, dan solaslinga. Jadi, apa yang kurang di merajan kita? Dari satu materi saja, sudah segitu banyak kita ada. Sekarang, setelah Tiang ungkap seperti ini, Tiang akan memberikan kesempatan pada semeton untuk mengajukan pertanyaan ataupun penyampaian hal-hal yang kurang dipahami. Kita bahas satu ini sampai benar-benar paham agar apa? Tak ada setitikpun dalam hati dan jiwa kita ingin jauh dari apa yang ada di merajan kita. Jika sastra mengatakan seperti itu, jika analisa logika yang rasional bisa menerima itu. Jika diet mikro kaji uji bukti dan evaluasi bisa terbukti olehnya. Dan bila kesukertaning urid, kesejahteraan hidup betul-betul bisa tercipta di situ, maka setitikpun tak ada niat untuk lepas dan tidak meyakini tradisi budaya kita. Kenapa orang Bali banyak meninggalkan budayanya, banyak beralih keyakinannya. Inilah yang tidak dipahami oleh orang Bali. Orang Bali terlalu dimabukkan oleh teori-teori, dipusingkan oleh upacara-upacara yang tak dimengerti, karena yang membuat upacara tak pernah sosialisasi, mencerdaskan umatnya, dan yang menyembah, yang meyakini kemulan, tak pernah memberikan pencerahan-pencerahan yang jelas dan tegas tentang konsep-konsep yang harus diyakini oleh umat Nidu Bali. Lalu orang Bali menjadi hampa jiwanya, hampa pikirannya, hampa ucapannya, hampa perbuatannya, karena isinya hanya teori-teori dan teori. Dan di sini kita akan pedah semua, kita akan lakukan kajian semua, dan Idudani wajib membuktikan di rumah dengan target yang apa-apa? bisa mendatangkan keberuntungan lebih baik. Itulah rajeng dan rasa tenang dan damai yang lebih dalam. Itulah jagad itu. Jadi rayu rajeng dan jagad itu telah diawali dari dasar-dasar konsep yang jelas, konsep yang tegas, konsep yang terkaji, teruji, dan terbukti, serta konsep yang teranalisa secara logis, logis, dan rasional. dan sekarang yang berikan waktu Idudani untuk menyampaikan hal-hal yang mau ditanyakan di Merajan bagaimana prosesnya, nanti dia akan jawab satu-satu agar terjadi kesempatan interaksi antar Tiang dan Idudani sebagai peserta. Silakan, Tiang berikan waktunya. Terima kasih. Kalau ada yang bertanya, Juru Sang, jangan dibuat mati acaranya. Ada yang bertanya? Ya, saya sesehat itu. Ya, saya sesehat itu. Ini untuk puja Nabi wastaan yang Raja Dewati Sampun yang dimaksud dengan Peribuan Satu Luka Sampun sampai menjadi Sang yang Widiwasi yang kering kusuh. Nah, untuk Nabi wastaan kalau yang Raja Dewati kan Nabi Natar Buan Satu Pertalui. Isinya Nabi Mantan kalau dipaparkan untuk membuat Natar Buane Sabdo Pertalui. yang Raja Dewati Nabi Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Yang Raja Dewati yang Raja Dewati anungalkan Tribuane Sabteluk Natar Buane Sabteluk Lalu yang Raja Dewati anungalkan Natar Buane Sabteluk Apa sih isi daripada Natar Buane Sabteluk Pada Natar Buane Ada Pada Natar Buane Natar Buane Permukaan Bumi Permukaan Bumi Stratosphere Muka Bumi Kerak Bumi Di Kerak Bumi Di Permukaan Bumi Ini Yang pertama ada Panjau Mahabudha Yaitu Bayu Geni Tijo Apah Pertiwi Ini adalah kekuatan energi yang terbesar di alam ini Di bumi ini Maka kekuatan yang Raja Dewati menyatukan seluruh kekuatan Panjau Mahabudha Bayu Geni Tijo Apah Pertiwi Energi energi alam ini untuk distandarisasi dan menjadi sumber kekuatan jasmani kita agar lebih sehat Maka tubuh akan tak mudah tersakiti atau tergoncang oleh perubahan Bayu Geni Tijo Apah Pertiwi atau perubahan iklim alam di bumi ini Lalu di Natar Buana ini di permukaan bumi ini ada kekuatan Pancodurga Pancodurga itu adalah kekuatan daripada panas matahari dan panas bumi panas matahari datang dari Tribuna Sabtulga dari langit dan panas bumi datang dari Sabtulga maka pertemuan antara panas bumi dan panas langit ini ada di permukaan bumi ini lalu panas itu adalah wujud ada panas atau api karena di bumi ini unsur api maka ada lima jenis api yang ada di bumi ini ada putihnya api ada merahnya api kuningnya api hitamnya api warna warna api dan ini disebut dengan pancodruga dan api inilah yang berkuasa di bumi ini karena apa di muka bumi ini adalah unsur panas sehingga disebut dengan brahmoluk kenapa di bumi ini disebut dengan brahmoluk karena bumi ini memiliki energi panas energi panas inilah yang mempengaruhi yang akan mempengaruhi angin menjadi angin panas api panas sinar panas air panas dan bumi panas disebut dengan pancgeni kemudian di bumi ini karena ada namanya pancodruga sudah itu pancodruga ini mempengaruhi energi lima unsur akhirnya lahirlah angin panas atau geni petak angin api panas atau geni bang sinar panas atau geni jenar air panas atau geni irang dan bumi panas atau geni manca warna ini ada di muka bumi ini nah kemudian makhluk-makhluk pancodruga ini dan pancodruga ini bayu geni tejo apa pertiwi yang asli dan yang telah mengalami perubahan akibat panas menjadi pancogeni ini dimanfaatkan oleh makhluk-makhluk gaib ada makhluk gaib ada makhluk alus ada makhluk suci makhluk suci dan makhluk-makhluk gaib ini dikelompokkan menjadi lima ada makhluk yang memanfaatkan energi panas energi angin ada makhluk yang memanfaatkan energi api ada makhluk yang memanfaatkan energi sinar ada makhluk yang memanfaatkan energi air Dan ada makhluk yang memanfaatkan energi bumi. Maka kekuatan makhluk itu tergelompok menjadi lima kekuatan. Lima kekuatan ini melahirkan sifat-sifat yang berbeda. Lalu ada makhluk gaib yang mengkombinasi. Dia ada yang menggunakan kekuatan angin, dia juga menggunakan kekuatan api. Bahkan dia juga menggunakan kekuatan sinar dan kekuatan air. Lalu seluruh kekuatan ini bisa disatukan kepadanya. Lalu memiliki kekuatan gaib yang luar biasa. Dan disebutlah dia makhluk gaib. Nah, ini makhluk-makhluk gaib ini begitu banyak ada di bumi. Ini disatukan oleh kekuatan dewati. Disatukan oleh kekuatan dewati. Agar tidak merusak hidup kita. Tidak merusak diri kita. Jadi ketika ada makhluk-makhluk gaib. Ketika ada angin, api, sinar, air, dan bumi. Ketika ada angin panas, api panas, sinar panas, air panas, dan bumi panas. Tubuh kita tahan terhadap hal itu. Natural terhadap hal itu. Ini kedaya tahan yang dimulai. Kemudian ada Sabtu Petale. Tujuh lapisan panas dari dasar bumi ini. Tujuh lapisan panas dari dasar bumi. Yang merkah naik ke atas. Dan bila meledak, bila terjadi keretakan bumi, lalu muncul panas dari dasar bumi ini akan menjadi lapak. Lalu muncullah gunung meletus. Maka gunung meletus itu adalah retakan bumi yang mengeluarkan magma dari dasar bumi ke permukaan bumi. Dan ini semua ada di bumi. Semua inilah yang disatukan oleh yang dewati di Merajan. Dan inilah merupakan bagian-bagian dari kekuatan trisakti. Kekuatan Tuhan di bumi. Lalu Pancao Mahabhuta, Pancao Detil, Pancao Durga, Sabtu Durga. Bersama seluruh kekuatan gaib yang ada di bumi ini menyatu menjadi tiga. Pancaksara, Nunggal, dan Triaksara. Triaksara ini adalah Am, Um, Mam. Kalau di Pancao Mahabhuta, Sabata'ai setelah menyatu, menjadi A-U-M. Sabata'ai setelah mendapat kekuatan dewati, maka menjadi Sam-Bam-Tam-Am-Im. Kalau Sam-Bam-Tam-Am-Im ini adalah kekuatan sastra Pancaksara yang sudah memiliki kekuatan panas. Kekuatan peradana. Lalu Sam-Bam-Tam-Am-Im. ini menyatu menjadi Am-U-M-Mam. Am-U-M-Mam inilah disebut dengan kekuatan Tri-Sakti. Am adalah Ayu Mas Rangner, kekuatan-kekuatan panas dari bumi ini. Am-U-Mam adalah kekuatan dingin dan kekuatan air. Inilah kekuatan-kekuatan dingin dan kekuatan air yang ada di bumi ini. Dan Mam adalah kekuatan angin atau kekuatan kosong. Kekuatan-kekuatan yang tak nyata, kekuatan-kekuatan yang tak terlihat, tak terdengar, dan tak terpikirkan yang ada di bumi ini, menyatu menjadi Mam. Maka lahilah Am-U-Mam. Inilah Tri-Sakti. Lalu setelah Am-U-Mam ini mendapatkan kekuatan Dewata, Tri-Dewata, seluruh kekuatan langit, maka turun kekuatan sinar-sinar suci dari langit. Dan sinar-sinar suci dari langit. Ini terpikir menjadi tiga. Sinar matahari, sinar bulan, sinar bintang. Sinar matahari adalah windu, sinar bulan adalah arde chandra, dan sinar bintang adalah nade. Maka arde chandra, winu dande, ayu winu nade adalah sinar-sinar daripada langit. Sinar-sinar daripada kekuatan Tribwana Sabta Loke. Setelah turun, menyinari dan menerangi sastra Am-U-Mam, maka akan berubah menjadi Ang-Ung-Mang. Lalu Sam-Bam-Tam-Am-Im, setelah mendapat kekuatan arde chandra, winu dade, berubah menjadi Sang-Bang-Tang-Ang-Ing. Begitu seterusnya. Namu Siwaye berubah menjadi Sang-Nang-Mang-Sing-Wang-Yang. Ini adalah proses. Di bumi inilah yang terjadi pertemuan itu. Kekuatan panas langit, panas Tribwana Sabta Loke, Surya Chandra Win Tanggana, dan panas dari bumi, Trisakti yang datang dari Natarwana Sabta Loke, bertemu di bumi ini. Dan bertemu di dalam tubuh Anda. Dan pertemuannya ini, gardunya adalah kemulan. Kemulanlah gardunya. Dan lalu di dalam Buana Alit, gardunya adalah tubuh kita. Am-Om-Am adalah kekuatan api, air, dan angin. Ada di hati, empedu, dan jantung. Itu adalah kekuatan panas nyata. Yang mana apa? Suhu tubuh kita benar-benar dirasakan panas, reaksinya. Lalu di situ juga ang-ung-mang. Kekuatan panas daripada kekuatan suci daripada unsur angin, api, air, dan angin ini. Dan inilah keselarasan di dalam tubuh kita. Jadi, ketika kita menyatukan, ketika yang Raja Dewati menyatukan kekuatan Natarwana Sabta Tala, maka seluruh kekuatan bumi itu yang Tiyang sebutkan tadi akan ada di dalam tubuhmu. Ragante Manungaling Kelawan Pertiwi. Raga Sarirante Panungaling Natarwana Sabta Tala. Betapa hebatnya orang Bali jika paham itu. Dan itu bukan emajinasi, itu bukan ilusi, dan itu bukan daya hayal. Nah, dari sinilah kalau kita paham kenapa orang Bali sesungguhnya kita tidak boleh menyembah mahluk-mahluk gaib. Mahluk-mahluk alus. Karena apa? Mahluk-mahluk alus itu adalah bagian dari tubuh kita. Kalau kita ketemu dengan durga petak, berarti dia adalah bagian dari jantung kita. Kalau kita ketemu dengan durga bang, itu bagian dari hati kita. Kalau kita ketemu dengan durga jenar, itu bagian dari jahit ginjal kita. Kalau kita ketemu dengan durga irang, itu bagian dari ampuh kita. Kalau kita ketemu dengan durga manco warna, itu hanya bagian dari tubuh kita. Ketika Anggu Pati, Meraja, Pati, Banas Pati, Banas Pati Raja, itu juga bagian-bagian kecil dari tubuh kita. Jadi kita yang paling sempurna. Sehingga selainya bagian-bagian kecil dari tubuh kita, itu kita kendalikan. Bukan kita sembah. Dan kita banyak yang salah memahami, mempelajarkan tempat, malah ini yang disembah. Inilah kekuatan Natar, Bonesabtu, Pahala namanya. Bisa dipahami. Silakan, ada yang lain? swastiastu saking bangal ini kebangunan merajan kebangunan merajan kemudian padma kemudian pengurah menurah kemudian sepatutnya kemudian 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 padma kemudian pengurah Taksuagong dan Biasan Ini yang jawab Ini yang bangunannya ada 4 Bangunannya ada 4 Tetapi konsepnya ini adalah ke Pancelinga Ini sudah termasuk dalam konsep Pancelinga Walaupun itu hanya 4 bangunan Itu adalah konsep dari Pancelinga Karena apa? Di situ hanya menurut tatu sastra Ini hanya kurang Ang-ung-mang menjadi ang-ah Kurang dua Lalu menjadi ong Padme Sedangkan ngerurah dan taksuagong adalah konsep trisaktinya Trisaktinya adalah konsep ngerurah dan konsep taksuagong Itu usur bumi yang disucikan Kemudian rong dua tidak ada Menurut kajian sastra yang lengkap memang harus ada rong dua Tetapi fungsional rong dua dan ngerurah Itu adalah ada tapi tiada Tidak ada tapi ada Artinya apa? Rong dua itu boleh ada Tapi boleh juga tidak Karena apa? Rong dua itu konsep ruo binede Konsep ruo binede Di dalam tatu ruo binede itu Boleh diadakan Boleh juga tidak Kenapa? Dalam tatu sastra Ongkare Ongkare ngurip ang-ah Ang-ah ngurip ang-ung-mang Tetapi dalam tatu ongkare ini Kesempurnaan Tuhan Yang terdiri dari tiga sifat Sifat sang yang eke Sapiat sang yang tunggal Sifat sang yang widi Sifat ongkare geni Sifat ongkare sabde Sifat ongkare merte Ini langsung bisa menjadi Mengaktifasi ang-ung-mang Ong-ang-ung-mang Sang-bang-tang-ang-ing Nang-mang-sing-wang-yang Nah karena Dengan sasra Ongkang-ung-mang Sang-bang-tang-ang-ing Sudah bisa membentuk Sebuah energi Maka walaupun Tanpa ang-ah Itu Tidak akan menjadi Masalah Jadi Rongduo ini Boleh ada Boleh tidak Dan ketika Selanjutnya Ketika Ada sodara Atau keluarga Yang meninggal Dan telah Meajar-ajar Layak untuk Disetanakan di Merajan Maka Leluhur yang Semestinya Di Panjelinga Berstana di Rongduo Maka tetap Berstana di Kemulan Jadinya Maka Adegan Purusa perdana Yang dipendak Dari Majar-ajar Disetanakan Yang Sire Pengawakan Yang perdana Merage Sire yang ibu Jumeneng Ring Kamulan Rong Daksina Yang Sire Merage Purusa Pengawakan Yang Mahu Bapak Jumeneng Ring Kamulan Rong Utara Yang Sire Mantuk Maling Sunya Nungal Ring Ring Petara Si Yan Sire Mulih Maring Madi Pada Manum Madi Ring Jagat Pertiwi Nungal Sire Yang Maha Ibu Maka Kita Memberikan Doa Seperti itu Di Kemulan Jadinya Tidak Ngeling Yang Di Rang Dua Akibatnya Adalah Artinya Ada Atau Tidak Rong Dua Itu Tidak Seharusnya Tidak Wajib Boleh Ada Boleh Tidak Cuman Yang Berbeda Adalah Konsep Kesempurnaannya Jelas Kurang Karena Apa Yang Dampak Kepada Pribadi Biasanya Ide Ide Ini Agak Mudah Agak Sulit Dalam Pengembangan Diri Ketika Rong Dua Menguasai Jiwa Dan Raga Sebagai Maha Pencipta Ibu Dan Bapak Sebagai Pencipta Yang Metemui Meme Kelawan Bapak Ang Rike Raga Sarire Maka Lahirlah Kita Ketika Dalam Tatwa Sastra Ang Ah Bertemu Yang Maha Ibu Dan Yang Maha Bapak Sebagai Pengembang Sikmok Lawan Raga Sarire Disitulah Berdampak Apa Kecerdasan Tidak Maksimal Lalu Efeknya Ide Ide Mengalami Kebuntuan Atau Kekurangan Dalam Pengembangan Ide Artinya Kadang-kadang Kita Kurang Inovasi Kurang Kreatif Kurang Aktif Otak Kita Tidak Begitu Reaktif Tidak Begitu Aktif Tidak Begitu Inovasi Dalam Pengembangan Dan Sering Cenderung Mudah Buntu Kalau Rung Dua Tidak Ada Jadi Ada Dua Merajan Bangunan Di Merajan Itu Di tingkat Pancelingga Yang Boleh Tidak Ada Yaitu Ngerurah Dan Rung Dua Maka Sesungguhnya Ketika Hanya Ada Kemulan Taksu Dan Padme Saja Kelompok Pancelingga Karena Padmonya Yang Menyatakan Di Padmonya Ongkare Di bawah Ongkare Ada Ang A Di bawah Ang A Ada Ang Ongmang Jadi Ang A Ang Ongkare Ang A Ang Ongmang Ini Sudah Tiga Sudah Tiga Lalu Ditambah Lagi Dua Taksu Agung Dan Ngerurah Makanya Jadilah Lima Pancelingga Jadi Ketika Rung Dua Tidak Ada Karena Rung Sudah itu, rong duanya tidak ada, menyatu ke situ. Ngerurahnya juga tidak ada, karena menyatu di rong tengah. Jadi, kemulan taksu padme itu sudah termasuk kapasitas pancelingga. Tidak bisa dikatakan trilingga. Bisa paham? Jadi, ampunan resah masalahnya. Tidak akan banyak membawa dampak negatif kepada fisik, hanya membawa dampak kepada inovasi, kreasi, dan reaktif diri itu kurang. Ambisi, lemah. Anak begitu maju, ngeduk. Itu dampaknya. Ada orang punya ide-ide, budu. Diajak berpikir, hanya menunggu saja. Itu dampaknya kepada pribadi. Itu hanya berdampak kepada kejiwaan. Kenapa? Karena ang-ah itu adalah unsur sukma. Unsur raga. Yang reaksi itu kan sukma. Yang inovasi. Kalau raga tidak masalah. Karena raga itu dikuatkan oleh taksu agung dan ngerurah. Bukanlah ang-ah-nya. Bisa dipahami? Terus, bantuan lagi yang bertanya. Malah itu. Iya. Sosniastu itu. Iya. Sosniastu itu. Ini pelinggih yang nalar ini ada. Ampun, kebetulan tiang ini ke-2 pelinggih. Ini ke-2 dari taksu agung, rong pali. Ampun, kecetan catu di pojoknya ini ada. Dan jepatmu, catu. Ampun, kecetan wintan limas. Ampun, kecetan rong tiga. Ampun, kecetan pengelurah. Nah, ini ke-2 dari yang dikuatkan oleh. Sekarang ini berwati. Saya pun ada. Ini berpengelurah. Yang dikuatkan di sebelah taksu agung. Karena ini berpengelurah. Ampun, kecetan sedikit demi sedikit. Dan bertaksu, dan lebuh, dan penunggu. Nah, ini ke-2 dari yang dikuatkan. Yang dikantun kan itu gedung catu, sarang limas. Ini pun api, indik pola-paleh. Benyang dandos. Kita ada, api, wasitana yang dikik. Nah, kita ada bahasanya. Nak mula nampet nami. Bani nge toang, kita ada bahasan. Nah, kita berpengelurah. Sampun sedumun wenten, indik ni ke Dungalang. Kan topik ingginya Dungalang. Nampun, kebetulan, raris wenten makin zoom. Kan, habisan, ada anunasang sarang ide. Pun api, indik pola-paleh ni ke Benyang. Dados, Dungalang, Siki. Napi, sepun api, ya, sekadih lemah. Napi, ulihan siang, kita pesengah gede pun api. Ini mengenai Lima Sari, Lima Satu, atau Catu Meres, Catu Munyung dalam konsep Bali. Ini kan istilah di Bali. Seperti yang Dungalang jelaskan minggu lalu, tentang konsep Trilingge, Pancalingge, Saktalingge, Sangalingge, dan Solaslingge. Sesungguhnya Catu Meres, Catu Munyung, dan Lima Sari, Lima Satu adalah simbol. Simbol yang melahirkan Paras-Paras Sarpunaya, Selunglung, Sebayan, Takke. Nah, ini adalah, kenapa begitu? Karena di situ adalah Dewa Kekayaan. Satu Meres, satu Munyung adalah Dewa Kekayaan. Dewa Kekayaan itu menyatunya adalah di Gedong Sari. Lalu Gedong Sari ini menyatu berada Seri Sedana. Di Seri Sedana ini, dan sesungguhnya, Lima Sari, Lima Satu, atau Canu Meres, satu Munyung ini adalah pengembangan dari Seri Sedana itu sendiri. Di Seri Sedana itu seri, tiga kekuatan yang menyatu menjadi dua. Yang melahirkan Rongduo menghadap ke selatan. Tetapi balinya pegat. Balinya pegat. Dua ruang, di depannya ada bali-bali, itu ruangannya. Nah, di sini adalah Seri Sedana. Di Seri Sedana ini, ada tiga kekuatan. Yang pertama adalah pengendali kebun. Bumi, itu artinya. Bumi pertiwi. Dengan segala manik galihnya. Segala kehidupan yang berwarna-warni. Dan pengendali usaha. Upaya. Ini di dalam Bali, karena sudah kita memformat bahwa itu Dewa Mas Belanting. Sesungguhnya itu adalah Seri Dewi. Dan banyak nama. Tapi karena kita meyakininya adalah sebagai kekuatan Dewa Mas Belanting. Dan ini sudah memformat di dalam jiwa, melekat di dalam jiwa setiap orang Bali. Maka di Seri Sedana itu ada rambut Sedana, Reng Purwe, Ulu. Dewa Mas Belanting Gali, Dewa Mas Belanting, Reng Pasime. Reng Pasime. Nah, Dewa Mas Belanting Gali, Dewa Mas Belanting. Inilah yang pecah. Dibuatkan bangunannya. Dewa Mas Belanting Gali melahirkan limas catu. Atau catu mujung, canu mujung. Dewa Mas Belanting melahirkan catu meres. Atau limas sari. Yang menyembah limas catu, limas sari ini adalah, yang pertama gini dulu, sebagai simul dulu. Limas catu yang menyatakan bahwa pura itu, tempat itu, memiliki duit tengah. Memiliki duit tengah. Yang digunakan untuk membiayai bangunan itu. Sedangkan limas sari itu adalah segera simul bahwa segala daya upaya dan orang-orang berekonomi, berduit, pengusaha yang ada di dalamnya. Bila ada limas sari dan limas satu, di dalam merajan itu, menyatakan bahwa di dalam lingkup keluarga itu adalah keluarga orang kaya, banyak rezekinya, banyak usahanya, dan keluarga yang memiliki lahan yang luas. Nah, ini sebuah simul. Jadi, jika suasana kelingkungan keluarga sudah tidak ada seperti itu, tidak ada orang kaya-kaya yang punya banyak usaha, tidak ada orang-orang duit-duit tengah, tanah-tanah yang luas, yang menjadi milik daripada anggota keluarga itu. Maka limas satu ini dikembalikan ke Dew Mas Manik Gale. Lima sari ini dikembalikan ke Dew Mas Belanting. Lalu, jadilah Sri Sedana. Dan bangunannya itu dilebur. Nah, gedong sarinya boleh saja. Atau, kalau masih ada gedong sari, kan tiga ini sebenarnya. Lima sari ini. Apa namanya? Sri Sedana ini, kekayaan dari Sri Sedana ini berada di gedong sari. Gedong sari ini bersumber dari lima sari, dan lima sari. Kalau gedong sari ini dibiarkan, maka lima sari dan lima sari ini ditunggalkan ke gedong sari. Jika ketiganya dihilangkan, makanya ada di Sri Sedana saja supaya lebih ringan. Karena memang sudah warisan leluhur. Leluhurnya masih, warisannya habis. Sekarang kan gitu orang-orang Bali. Ini warisan leluhur. Leluhurnya masih, warisannya habis. Karena sudah warisannya habis, leluhurnya masih, maka warisannya ini dihilangin saja, ditunggalin ke Sri Sedana. Atau dimasukin gedong saja, dimuseumkan mungkin. Karena sudah tidak ada lagi. Jadi di merajan itu, ketika disatukan ke gedong sari, yang ada hanya Sri Sedana dan gedong sari. Jika gedong sarinya pun dihilangkan, maka hanya ada Sri Sedana. Nah ini sama-sama boleh ada. Karena apa? Lima sari dan lima satu, bukanlah bagian daripada konsep sabtolingge, sangelingge, dan solaslingge. Karena itulah konsep kebersamaan, memuja, dewa kemakmuran. Karena dewa kemakmuran inilah Sri Dewi. Karena umat Hindu Bali mengacu hidup pada kesukertan yang mirip, atau kesejahteraan hidup, atau rajeng, maka siapapun keluarga yang kaya, yang memuja dewa mas Manigalih karena banyak punya Tegal, yang memuja dewa mas Melanting karena banyak punya usaha, semua keluarga harus bakti kepadanya. Karena apa? Yang kaya ini adalah orang yang ngerti tentang segilik, seguluk, selunglung, sebayang takut, paras, paras, sarpunaya. Artinya apa? Kalau orang Bali itu kaya, semestinya dialah yang paling banyak, dan paling besar di dalam memberikan punionya untuk melakukan upacara-upacara dan meringankan saudara-saudara miskinnya. Nah, karena itu, maka Sri Sedana ini yang telah melahirkan konsep dewa mas Manigalih, dewa mas Melanting, lima sari, lima satu, satu meres, satu munjung, itu wajib disembah oleh semua keluarga itu. ini yang harus dipahami tattoo-nya. Kalau ini tidak dipahami, kewah, nak nampet mulu kedel. Kalau sudah nampet mulu kedel, itu kembali lagi, masalah urusan rasa, bukan urusan sastra. Nah, ini kan Tiang tidak menyalahkan kalau masyarakat berbicara begitu. Karena memang masyarakat tidak pernah mendapat pencerdasan, pencerahan yang seperti ini. Jadinya kan tidak bisa kita menyalahkan kalau ada masyarakat membilang, Bani lakar ini. Kalau Tiang, nggak ada yang istilah nggak berani. Padmo Lebur berani. Padmo Lebur, turunkan lagi ke Kemulan. Rung Dua. Rung Dua Lebur, turunkan ke Kemulan. Nah, Kemulan nggak berani, kecuali masuk Islam. Kalau masyarakat Islam, berani. Nanti tanggung jawab risikonya. Gitu saja. Artinya, inilah ilum Bali. Bahwasannya yang bisa dihilangkan di Merajan, yang umum ya, ngerurah boleh. Sempit sekali tempat di Merajan, tapi harus pancelingge, karena itu sangat kakek. Maka ngerurahnya dihilangin, dipersempit dari ruangannya. Masih juga tidak cukup. Rung Dua-nya dihilangin. Akhirnya apa? Ada Kemulan, Taksu, Padmo, pancelingge juga itu. Itu untuk bisa memperkecil, begitu fleksibelnya. Kalau ingin mengembangkan, ya sudah. Rung Dua, berkembang, Rung Dua, ngerurah nanti. Di utaranya ini, sudah ditambah-tamahin lagi. Banyak-banyaknya saja nambahin. Biar banyak punya benar. Ini adalah konsep analisa yang tanpa dasar sasra yang jelas, hanya menurut Dresde yang dibilang. Kalau sudah berbicara menurut Dresde Desa, ya sudah. Siapa yang merumuskan itu, siapa yang memikirkan itu dulu, siapa yang menafsirkan itu dulu, maka begitulah hasilnya. Makanya di Bali ada apa? Konsep perketuhanan itu, ada konsep rasa, ada konsep sastra. Kalau konsep rasa, namun subuh, ia merasa cocok. Biar rusak pun, ia tidak kuni. Karena merasa cocok. Kalau sudah tidak cocok, biar baik pun dimusuhi. Makanya kan orang Bali banyak. Banyak tidak siap melihat kebaikan orang. Banyak tidak siap melihat kesuksesan orang. Banyak tidak siap melihat kerukunan orang. Kan itu watak kita pada umumnya. Nah, karena itulah. Sastra Kencana semoga bisa merubah mindset-nya. Tidak lagi mencetak orang-orang yang tidak suka melihat orang sukses, tidak suka melihat orang rukun, tidak suka melihat orang cerdas. Kita yang sudah cerdas ini, harus bisa lebih cerdas lagi apabila ada orang yang menambah kecerdasan diri. Jadi apa? Selamat menerima kecerdasan orang lain. Karena setiap omongan orang yang mencerdaskan diri, itu adalah guru bagi kita. Semoga sastra Kencana seperti ini. Bisa dipahami, Nika? Kalau tidak, nunggu. Durusan, silakan. Kalau tidak, durusan. Karena itu ada rasa, ada sastra. Yang mau diikuti, yang mana mau diikuti. Ada yang lain lagi? Mantan-mantan banyak menunggu dana, mantan-mantan ini. Dananya gampang, Mungkin. Dan mantan ini. Dananya cukup ke canang sari. Sudah itu diisi, di bapak petan canang sari ini sertifikat, di atas canang sari ini metrai. Tandang tangan ini dong. Aman uangnya. Ini rancang. Ini bantan balik. Suasya astu. Suasya astu, Jiro. Ini keceh sekali. ini padat sekali tentang pemahaman merajan dari konsep-konsepnya ini penyatuan yang Raja Dewata-Dewati ini ring Angga Sarira ini penyatuan tertinggi dari penunggalan para Dewata ketika menyatukan kekuatan yang Raja Dewata-Dewati ring Sang Manumadi ring Angga Sarira ini perlu sarana ataukah cukup dengan puja dan komentar ini baru pertanyaan bagus sudah menjurus namanya yang seru yang Raja Dewata-Dewati yang Raja Dewati ringan yang Raja Dewata sarananya adalah yang Raja Dewati ini adalah bumi bumi ini Daksina maka upah karanya ada Daksina sudah itu jangkep penyakananilos yang terkembung selamat menikmati Terima kasih.